. Perbincangan tentang keamanan siber, DPP PMPI bersiap menuju Indonesia Emas 2045. Pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia atau DPP PMPI, bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Kesehatan Masyarakat, BEM, FKM, Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, menggelar diskusi publik di Cafe Atap Jakarta. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Husniyati, Ketua DPP PMPI menekankan pentingnya agar mahasiswa memahami ancaman kejahatan siber dan berkolaborasi untuk mengatasinya. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang keamanan siber. Husniyati menyatakan, acara ini harus disuarakan di seluruh Indonesia. Dalam era digital yang bergembang pesat, keamanan siber menjadi kategori yang perlu dipersiapkan dengan serius, untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Farhan Adi Prosadi, Kabit Advokasi DPP PMPI, mengatakan, kesadaran akan keamanan siber menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi berjalan lancar. Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pembisnis dalam melindungi data sensitif serta infrastruktur digital dari serangan di dunia maya. Aisyah Nabila, Ketua BMFKM, menambahkan, peran mahasiswa saat ini sangat penting, dalam mengedukasi masyarakat bahwa kejahatan siber dapat menyerang siapa saja yang menggunakan internet. Dalam upaya mendukung literasi digital di masyarakat, DPP PMPI berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan berkolaborasi dengan pemuda serta mahasiswa, dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menonton!